Intro Pemirsa saat ini saya sedang berada tepat di Polsek Pemayung dimana saat ini tengah dilaksanakan acara peletakan batu pertama Musola Bayangkara Berikut liputannya Peletakan batu pertama pembangunan Musola Bayangkara Polsek Pemayung oleh Wakapol Res Batang Hari Kompol Singgi Hermawan Pembangunan Musola Bayangkara yang berlokasi di kantor Polsek Pemayung secara simbolis kotakan batu pertamanya sebagai tanda dimulanya pembangunan dilakukan oleh Wakapol Res Batang Hari Kompol Singgi Hermawan Keberadaan Musola Bayangkara tersebut nantinya akan mempermudah personil Polsek yang beragama Islam untuk melaksanakan sholat saat menjalankan dinas sekaligus untuk menambah fasilitas pelayanan kepada masyarakat yang sedang ada keperluan di Polsek Peletakan batu pertama yang dilaksanakan usai sholat Jumat tersebut dihadiri oleh camat pemayung Muhammad Amin dan jajaran Wakil Ketua Lembaga Adat Kabupaten Batang Hari dan Ramil Muara Bulian yang diwakili Serda Muharam Kasat Lantas, personil pemayung beserta bayangkari ranting dan tamu undangan Semoga memberikan dampak positif kepada masyarakat di sekitar Polsek sehingga berguna untuk masyarakat dan terciptanya kepercayaan masyarakat kepada Polri Pada kesempatan tersebut Kapolsek Pemayung AKP Iskandar mengatakan Alhamdulillah peletakan batu pertama sudah diletakkan oleh Wakapol Res Batang Hari Mudah-mudahan ke depan musolat tersebut jadi Harapan saya, musolat tersebut apabila berdiri wajib hukumnya sholat bersama dan mengaji bersama Kapolsek juga memberi himbawan kepada masyarakat Musolat tersebut untuk tidak untuk Polri saja tapi bisa juga digunakan untuk masyarakat sekitar Baik, terima kasih Besar harapan kami dengan nanti terbangunnya musolat di Polsek Pemayung ini dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat di sekitar Polsek sehingga berguna untuk masyarakat di sekitar dan pelayanan kepada apabila ada masyarakat yang datang ke Polsek sehingga tercipta kepercayaan masyarakat kepada Polri Saya memakili Bantan Koromorapulian atas nama Bapak Binsa Kecematan Pemayung mengucapkan selamat membangun masyarakat di Polsek Pemayung Mudah-mudahan kami dari Bapak Binsa, di sini kan kantor kami tidak ada mungkin kami bisa mampir di sini untuk sholat siang Alhamdulillah batu pertama tadi sudah diletakkan oleh Wakapol Res Batang Hari Nah mudah-mudahan ke depan tolong doakan saya semoga musolat tersebut jadi Itu yang kedua Nah yang ketiga ke depan harapan saya musolat tersebut apabila sudah berdiri itu wajib hukumnya Satu, sholat maghrib kita laksanakan bersama Kedua setelah itu mengaji, setelah itu sholat isah baru bubar Itulah rencana saya ke depan tentang berdirinya nantinya musolat bayangkara memayung Ya harapan saya kepada masyarakat pemayung Kedepan tolong bantu saya dan ingat kita Islam Pada saat jam atau waktu sholat silahkan mampir Karena musolat tersebut kebetulan berdiri tanah polisi Tapi ingat itu bukannya polri Tapi semua umat Islam Jadi siapapun umat Islam silahkan sholat di tempat kami Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan Langsung dari Polsek Pemayung Saya Lisa Munika, Juru Kamera, Pau Zansah Salam Tri Brata Jangan lupa like, share dan subscribe ya